Yang muslim, yang muslimnya telah bersaksi bahwa kiada ilah yang patut disembah. Kecuali Allah, wa'ani dan telah bersaksi bahwa sesungguhnya saya, Rasulullah adalah utusan Allah. Kecuali tiga hal yang menyebabkan darah seorang muslim itu halal. Kecuali tiga hal. Jadi secara umum tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim yang telah bersyahadat. Apapun alasannya, kecuali tiga hal. Tidak boleh menumpahkan darah, artinya membunuh. Darah seorang muslim itu mahal. Tidak boleh kita bunuh. Tidak boleh kita alirkan. Darah seorang muslim itu berharga di mata Allah Rabbul Alamin. Tidak diperkenankan kita menumpahkan darah kepada orang-orang muslim. Orang-orang yang masih menegakkan sholat. Orang-orang yang bersyahadat. Tidak boleh Pak, Ibu. Haram hukumnya. Dan termasuk dosa besar. Kecuali tiga hal diperkenankan. Apa tiga hal ini yang diperkenankan darah seorang muslim boleh dialirkan. Artinya boleh digunuh seorang muslim. Tiga hal. Yang pertama adalah As-Saibu Az-Zani. As-Saib. Yaitu orang yang Apa? Yang Yang duda Atau janda Atau orang yang sudah menikah. Itu namanya As-Saib. Jadi yang dimaksud hadis di sini Pak. As-Saib Itu adalah Duda Janda Atau yang sudah menikah. Az-Zani yang berzina. Ini halal darahnya. Nanti saya jelasin ya. Nanti saya jelasin ya. Halal darahnya. Halal dibunuh. Tapi udah dosa besar. Jadi ciri-ciri dosa besar itu Darahnya bisa ditumpahkan. Itu ciri-ciri dosa besar. Wa napsu bin napsi Hukum kisos Hukum kisos Jadi kalau ada orang yang membunuh Maka hukumnya dibunuh. Jiwa dibalas dengan jiwa. Nyawa dibalas dengan nyawa. Nah boleh. Kalau ada orang membunuh Kemudian orang yang membunuh itu dibunuh. Sebagai hukum kisos, hukum pidana Maka itu halal darahnya. Itu halal darahnya. Itu halal darahnya. Jadi Saudara ku ikhwat tajin Nafiqahumullah Ibu-ibu Bapak Ini perlu difahamin. Nanti kita jelaskan satu-satu. Yang ketiga apa? Orang yang keluar atau meninggalkan agamanya Agama Islam maksudnya Murtad Al-Mufariku Liljama'ah Dan memisahkan diri dari komunitas Islam. Jadi yang ketiga ini Murtad. Itu saja maksudnya. Ada yang menerjemah Al-Mufariku Liljama'ah Itu adalah orang yang bugot. Murtad dan bugot. Itu hukumnya boleh dibunuh. Jadi orang yang keluar dari agama Islam Itu hukumnya boleh dibunuh. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Bukhari Al-Bukhari dan Muslim. Kalau melihat hadis ini Bapak-Bapak Ini kan kereng gitu lho Pak. Nampak kereng banget gitu. Madeni men. Sampai segitu. Tapi nanti kalau melihat penjelasan para ulama Dan bagaimana mengeksekusinya Dan siapa eksekutornya Untuk melaksanakan itu semua Nampaklah kemudian Ajaran Islam ini Masya Allah luar biasa. Ajaran Islam itu Mengandung nilai-nilai Yang bisa menghidupkan manusia. Bisa menghidupkan. Kok membunuh menghidupkan manusia? Ya nanti kita lihat. Penjelasan kita lihat. Mari yang pertama kita coba bahas Bapak-Bapak Darahnya siapa yang halal? Boleh ditumpahkan. Boleh dibunuh. Selain tiga ini kan gak boleh ya. Tadi itu kan. Nah ini kan ada tiga. Yang pertama mari kita coba lihat. As-Sai-Buzani Yang pertama mari kita coba lihat. Yaitu As-Sai-Buzani 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 ini Tadi sudah saya jelasin. Yaitu kalau di sini disebutkan Orang yang tidak Tidak perjaka Atau tidak perawan Pak. Itu bisa disebut juga Untuk laki-laki Untuk perempuan. Jadi maka istilah saya jadi Istilah saya jadi Ada istilah Rojulun Sa'ibun Wa Mra'atun Sa'ibun Jadi bisa digunakan. Jadi Laki-laki Sa'ib itu maksudnya Duda Atau Laki-laki yang sudah menikah Pak. Ini gak duda Tapi sudah menikah. Atau Wa Mra'atun Sa'ibun Perempuan Yang Sa'ib itu maksudnya Jadi bukan Sa'ibah ya. Jadi karena Sa'ib itu bisa digunakan Laki-laki juga bisa digunakan Jadi gak perlu Pada ta'mar buto Dalam Dalam kaedah bahasa Arab Seperti itu. Jadi Wa Mra'atun Sa'ibun itu Perempuan yang Yang sudah menikah Atau perempuan yang janda. Nah Az-Zani yang melakukan perbuatan zina. Ini dosa besar. Dan halal dibunuh. Bapak-bapak Ibu-ibu Hafizhahumullah Para dokter yang insya Allah Selalu dijaga sama Allah Dibunuhnya bentuknya gimana? Begitu kan Kita pertanyaannya. Dibunuhnya bentuknya gimana? Dirajam pak. Dirajam. Dirajam pak. Dan Ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Merajam itu Merajam itu Jadi dipendem pak. Dipendem Sampai Setengah Badan Apa Dada ya. Kemudian dilempari oleh batu. Dilempari batu Oleh eksekutornya. Batunya tak boleh besar Dan juga tak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu besar Ini cepat mati pak. Sampai segitunya ya. Kalau terlalu besar Cepat mati. Kalau terlalu kecil Kesuai matinya. Kasian. Jadi yang sedeng-sedeng saja Batunya. Sampai segitunya. Dan Masya Allah pak. Mungkin bapak-bapak Kok ngeri banget ini ya. Ya. Nanti kita coba lihat. Ini ada Di Surat Sebentar pak. Saya cari Bapak ibu Di Al-Quran Telah disebutkan. Bahkan Di Al-Quran itu disebut Jangan sekali-kali Anda Merasa Kasian. Kan tadi bapak bilang Wah kok kasian banget Perhatikan Di Apa namanya Di ayat Atau surat An-Nur Ayat 2 ya. Di surat An-Nur Ayat 2 ini Ini yang Bukan Muhson Yang Gweru Muhson Yang Gweru Muhson itu Adalah Yang gadis Berzinah. Jadi yang belum menikah Itu berzinah Itu namanya Gweru Muhson Itu dijilip Pak Di pecut Seratus kali pecutan Di tempat yang sama Coba bapak bisa bayangkan Nampunan mohon maaf ya Saya gambar ini saja Misalnya paha Paha pak Pantat ya Pantat Di pecut Pakai penjalin Ini kan pernah dilakukan Di Dimana Di Aceh Di Aceh Begitu pak Menerapkan syariat Di Aceh Itu memang Kalau di Aceh Nampunan Tidak dibuka Kulitnya Tidak langsung ke kulit Jadi tetap pakai baju Tapi pak Jangan Sampai Seratus kali Sampai Sepuluh kali aja Udah merah Cetak Merah Cetak Itu Sepuluh kali udah merah Kulit atau dokter ya Yang berkaitan dengan Hal-hal luka Itu kalau sudah merah Begitu Di pecut lagi Terus sampai Dua puluh kali kan Terbuka itu kulit itu Ya Meskipun Meskipun ketutup Itu oleh kain Itu dua puluh kali pak Tiga puluh kali Tambah terbuka Tambah terbuka Dan gak boleh pindah Gak boleh pindah Ketempat lain Biar disitu saja Di lokal Ngeri kan pak Ngeri ya Itu baru Dijilid itu pak Dijilid itu Dipecut Lihat di surat An-Nur Ayat apa Ayat yang kedua Azzaniyatu wazzani Fajridu kulla Waidim minfuma Niatajaldah Wa la ta'khudkum Bihima Ra'fatum Thirinillah Inkuntum Tukminuna Billahi Walyaum Al-akhir Perhatikan Perempuan yang berzinah Dan laki-laki yang berzinah Maka Deraplah Atau Pecutlah Tiap-tiap Seorang Di antara Keduanya Seratus kali pak Seratus kali Dan janganlah Wa la ta'khudkum Bihima Ra'fatun Dan janganlah Belas kasihan Kalian Mencegah kalian Untuk menjalankan Perintah Allah Mecut mereka Menghentikan Mecut dulu Eh sakno Sakno Wish luka kafir sana Jangan Kalau belum seratus Tidak boleh Kata Allah Seperti itu Itu hukum Islam Kita bicara hukum Islam dulu Kita bicara hukum Islam Dan Saudaraku Ini Yang di Al-Quran Cuma disebut yang Ghiru Muhson Bagaimana Kalau Muhson Yang sudah menikah Yang disebut Oleh Hadis Nabi Muhammad As-Saih Buzani As-Saih Buzani itu Apa Apa Naman Janda Atau Duda Atau orang yang sudah menikah Berzinah Hukumannya apa Rajam Bapak Ini hadis Biar kurang gak disebut Hadis Rajam sampai apa Mati Mati Itu tadi Jadi dipendem Kemudian Dilempar Satu-satu Dilempar Kertek 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 Paling sepukul dilemparan Mati Terus kemudian Dianggap Ada sebuah kejadian Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Namanya Ma'is Banyak beberapa Kejadian Tentang Jadi Dan ini Mencaci hukum Nanti akan saya jelasin Hukumnya apa Jadi ada seorang Yang kemudian Mengaku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Beliau Kemudian Berkata Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Ya Rasulullah Saya telah Berzina Ting Aku ke Nabi Dalam Sebuah Riwayat Ini Waqat Rawah Al-Jama'atu Annahura Jama'a Ma'izan Telah Dirwayatkan Oleh Kelompok Para Pakar Hadis Buah Nabi Muhammad Pernah Merajam Ma'iz Bahkan Juga Pernah Memerintahkan Untuk Dirojam Al-Ghomidiyah Ada Seorang Sahabat Juga Perempuan Al-Ghomidiyah Itu Dirajam Pak Sampai Mati Ada Sebuah Kejadian Pak Jadi Nabi Itu Ketika Dilaporin Ya Rasulullah Saya Berzina Ya Rasulullah Saya Berzina Itu Nabi Belang Dikini Ah Paling kamu Cuma Nempel Nempel Doang Indah Rasulullah Saya Berzina Lagi-lagi Nabi Berkata Ah Paling kamu Cuma Pelukan Ini Ini Bahasa saya Pak Saya Lupa Tekst Ya Enggak Ya Rasul Saya Berzina Sampai Yang ketiga Kalinya Cik tetap Ngekoni Zina Pak Nabi Sempat Berkata Bener Kamu Melakukan Itu Begitu Sampai Nabi Bener Artinya Ini Jadi Hukum Jadi Hukum Urusan Zina Itu Harus Dirahasiakan Sekalipun Mau Bertobat Sekalipun Apa Mau Bertobat Bertobat Nabi Tadi Bilang Enggak Paling kamu Cuma Nempel Doang Paling Kamu Berpelukan Paling Kamu Ciuman Itu Nabi Ingin Menyatakan Sudah Kamu Diam Saja Kalau Bertobat Bertobat Kenapa Nabi Bilang Kamu Nempel Kamu Berpelukan Karena Berpelukan Itu Dihukumi Juga Dihukumi Dosa Tapi Tidak Sampai Dibunuh Tapi Kalau Sudah Berzina Bunuh Dan Nabi Enggak Kepingin Hukuman Itu Naik Ke Pengadilan Istilahnya Bahasa Kita Begitu Dan Dibunuh Makanya Serina Abu Bakar Pernah Didatangin Seorang Ya Abu Bakar Ketika Itu Abu Bakar Menjadi Khalifat Rasul Pengganti Nabi Ya Abu Bakar Ya Khalifat Rasul Saya Berzina Kata Abu Bakar Kamu Bertobat Ya Sudah Diam Diam Gitu Sajana Abu Bakar Jangan Sampai Masuk Itulah Saudaraku Ikhwata Dina Fidham Allah Ada Sebuah Catatan Para Ulama Ketika Suami Istri Sebelumnya Itu Ada Yang Melakukan Perbuatan Zinah Tercelalah Misalnya Masa Kelam Dulu Terus Nikah Itu Nggak Usah Diceritakan Nggak Apa-apa Nggak Usah Diceritakan Misalnya Mohon maaf Malam Pertama Ternyata Ketika Merasakan Tidak Perawan Misalnya Ketika Ditanya Kamu Kok Bisa Nggak Perawan Itu Boleh Nggak Menjawab Pak Saya Dulu Pernah Melakukan Hubungan Dengan Si Hulani Nggak Boleh Dijawab Nggak Boleh Meskipun Itu Suaminya Yang Pertanya Suaminya Yang Pertanya Karena Urusan Kayak Begitu Itu Harus Dipendam Saudaraku Biar Menjadi Masa Lalu Masa Depan Ini Harus Jauh Lebih Baik Dan Suaminya Pun Tidak Boleh Mengungkit Suaminya Pun Tak Boleh Mengungkit Itu Islam Kegitu Dalam Menjaga Private Terkait Dengan Perzinahan Kenapa Kenapa Karena Zinah Ini Pak Di Al-Quran Itu Disebut Memiliki Tiga Sifat Zinah Oh Iya Lanjutan Hadis Tadi Jadi Lanjutan Hadis Itu Pak Si Ma'is Ini Akhirnya Kata Nabi Sudah Ada Saya lupa Apakah Ma'is Atau Gomidiyah Ada Dua Kejadian Akhirnya Ma'is Atau Gomidiyah Ini Akhirnya Digiring Kan Sama Nabi Sudah Dirajam Aja Kalau Kamu Mengakui Sudah Dirajam Karena Kamu Sudah Mengakui Dirajam Pak Terus Akhirnya Rasulullah Tega Nabi Nabi Tega Ikut Pak Yang Ngerajam Sahabat Nabi Tega Tapi Akhirnya Setelah Itu Ada Yang Lapar Rasulullah Sudah Selesai Eksekusinya Sudah Meninggal Dia Berjinah Dia Berjinah Dia Berjinah Mencemo'o Perbuatan Itu Kata Nabi Muhammad Andai Kamu Jangan Mencomo'o Dia Andai Taubatnya Orang Seluruh Madinah Itu Ditimbang Itu Baru Seimbang Dengan Taubatnya Dia Taubatnya Seluruh Ahli Madinah Ahli Madinah Kan Ada Abu Itu Taubatnya Wah Hebat Itu Baru Seimbang Dengan Satu Taubatnya Ma'is Pak Yang Mengaku Berzindah Dan Akhirnya Makin Jadi Orang Kalau Sudah Dirajam Itu Masya Allah Bersih Dunia Akhir Bersih Dunia Kalau Belum Dirajam Gimana Ya kan Di negara Kita Gak Ada Hukum Ranjam Ini Taubatan Nasuh Selesai Masya Allah Selesai Sebab Ada Kejadian Saya Lupa Ini Kasus Gomidia Atau Kasus Ma'is Yang Sama-sama Berzindah Yang Dirajam Di Kasus Dijama Nabi Itu Yang Ngerajam Itu Lapor Maaf Nabi Tadi Sebenarnya Si Ma'is Itu Berusaha Untuk Jadi Awalnya Dia ngotot Rajam Aku Aku Pengen Bersih Jiwaku Pengen Bersih Perilaku Kuin Bersih Suci Aku Pengen Suci Rajam Ya Rasulullah Ketika Ketau Sakitnya Kena Lemparan Batu Berontak Dia Berontak Dia Langsung Keluar Dari Lobang Itu Langsung Lari Diceritakan Nabi Aku Ini Saya Lempar Pakai Tulangnya Untai Rasulullah Akhirnya Kita Gempur Lagi Sampai Mati Nabi 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 Kalau Ada Celah Untuk Tidak Dihukum Bunuh Lebih Baik Nabi 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 Ketika Ada Yang Lari Pas Waktu Dirajam Tidak Kuat Sakit Sakit Aku Langsung Lepas Lari Dia diceritakan oleh yang ngejar ini ke Nabi Muhammad, tapi akhirnya matikan dikejar soalnya apa kata Rasulullah, kenapa enggak kamu biarkan dia lari kenapa kamu enggak biarkan dia lari kenapa enggak tahu dari video kenapa enggak kamu biarkan dia lari biarkan dia lari ini menunjukkan bahwa sekalipun boleh itu darahnya tapi enggak celah dia sudah bertobat makanya ada teman yang ngaku berzinah ini hak ini ada teman yang ngaku berzinah ke saya jadi artinya dia berhijrah setelah ngaji akhirnya dia cerita bahwa dulu sebelum ngaji ini berzinah gimana nih saya bilang, saya ngikut guru saya aja karena ada kasus yang sama dengan yang diajukan ke guru saya terus diajukan ke kakek guru saya Profesor Dr. Al-Said Muhammad di Indonesia kan tidak mengenal rajam beda dengan di Arab di Arab kan mengenal rajam buku ya sudah bahkan teman ini enggak apa-apa aku dirajam ya sudah, enggak usah kita umbatan masuk aja akhirnya ini teman ini menjadi teman yang soleh yang senang ngaji dan sebagainya jadi saudara ku ikhwata di Nabi Allah itu tentang zinah kenapa zinah sampai sedemikian besar dosanya Pak perhatikan Pak sangking besarnya dosa zinah ini sampai Nabi pernah bersabda ma min danbin ba'da syirikin a'zamu a'indallahi minan nutfati wadu'aha rajulunji rahimin la yakillulahu kata Rasulullah Muhammad SAW tak ada satupun dosa selain yang lebih besar daripada syirik tidak ada satupun dosa setelah syirik yang paling besar kecuali adalah menumpahkan sperma kerahim seorang perempuan yang enggak kalah itu dosa besar sangking besarnya dosa dan sangking apa luar biasanya agaknya sampai Nabi berkata dosanya itu satu level di bawah syirik Pak satu level di bawah syirik itulah saudara ku sampai Nabi pernah bersabda la yakillaz ni zami inayas ni wahwa mu'min orang kalau berzina Pak dia enggak punya iman pada waktu dia berzina dia enggak punya iman dia nafsunya udah ada diubun-ubun dia mendominasinya dia enggak punya iman mau di bilang karena itu saudara ku di dalam Al-Quran zina itu disifati tiga hal zina itu disifati tiga hal satu disifati dengan fahisha walataqrabu zina innahu kana fahisha tau wasa'asabila al-isra ayat 32 al-isra ayat 32 itu fahisha fahisha itu apa 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 perbuatan yang hina Pak hina menjijikan kemudian yang kedua Pak di surat An-Isa 22 walatangkihu manakaha aba'ukum minanisa illa maqad salam innahu kana fahisha tau wa makta wa sa'asabila makta 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 itu pakai kopi maktan itu perbuatan yang dibenci dibenci Allah dibenci masyarakat Pak siapa yang senang orang berzina Pak siapa yang punya mantu anak zina gak mau racur gak mau kecuali bertaubat kan begitu yang ketiga Pak sa'asabila pilihan jalan yang paling buruk adalah perbuatan zina itulah kenapa ketika hindun binti udbah hindun binti udbah itu ketika ketika berbayat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ketika pada waktu Fatku tahun ke-10 hijri ya itu berbayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam itu yang namanya Rasul nyatakan kalian kepada para perempuan kalian perempuan ini semua saya berbayat satu tidak mensekutukan Allah dua tidak mencuri terus tiba-tiba hindun ini kan orang yang kritis ya maaf ya Rasulullah hindun pada waktu itu menutup wajah maaf ya Rasulullah Rasulullah gak tahu kalau itu hindun maaf ya Rasulullah kalau suamiku pelit boleh gak aku mencuri uang suamiku ya Rasulullah terus Nabi bilang begini ya boleh tapi sesuai dengan kebutuhan kamu karena yang gak dikasih oleh suami boleh pak boleh yang gak boleh itu melebihi kebutuhannya jadi misalnya ngepuk kartu kreditnya gesek sana gesek sini itu yang gak boleh itu mencuri itu itu suaminya kan suaminya siapa Abu Sofan itu teriak ya ya boleh boleh sekarang boleh terserah kamu tahu lah Nabi Muhammad yang bertanya dan berteriak itu adalah hindun binti Udba terus yang ketiga baiknya pak jangan sekali kalian-kalian berbuat zina hindun langsung berdiri itu pak ya Rasulullah emang ada orang yang merdeka berbuat zina perbuatan zina perbuatan hina gak mungkin orang merdeka itu berbuat sesangking jinanya pak sampai orang sejahiliahnya hidun pada waktu itu menganggap itu perbuatan yang sangat dibenci hina fahisa maktan wasa asawilah dan seburuk-buruknya jalan yang diambil dalam jalan hidup itu itu saudara kue khuadat di nafizah Allah ya mudah-mudahan ibu bapak kita tidak terbasuk yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah yaitu orang yang berzina keturunan kita bukan keturunan orang-orang yang lakukan zina usad kalau terjadi gimana ya bertobat lah dengan taubatan nasuhah kalau sudah taubat pak insyaallah bersih dunia dan akhirat itu kalau sudah tahu taubat yang kedua yang kedua apa saudara saya percepat wanapsu bin nafsi yaitu hukum kisos pak hukum kisos itu halal darahnya ya orang-orang kisos orang kisos itu kisos itu adalah hukum kidana dalam konsep Islam yang mengharuskan bunuh bagi orang yang telah membunuh yang mengharuskan bunuh dan itu tidak bisa dibatalkan pembunuhan ini itu kecuali ahli waris kecuali apa ahli ahli waris jadi ahli keluarganya itu memaafkan misalnya dan itu bayar denda dendanya itu seratus ekor onta orang yang mau dibebaskan seratus ekor onta jadi kalau seratus ekor onta itu satu onta itu taruh 30 juta paling murah onta 30 juta kan paling murah itu kali seratus berapa 30 juta kali seratus 3 miliar 3 miliar boleh 3 miliar silahkan tapi yang menentukan adalah ahli waris kalau ahli waris memaafkan yaudah tak maafkan jadi nanti pengadilan akan menurunkan denda itu atau memutuskan denda tidak dibunuh tidak dibunuh jadi apa namanya walakum fil kisos si hayatu iya ulil albab itu terkenal ayat ini pak surat al-bokoro 179 bagi kalian wajib hukum kisos siapa yang membunuh dibunuh wajib hukum kisos itu hukum pidana dan istri karena hukum kisos itu hayatun itu ada kehidupan orang kalau tahu kalau dia membunuh akan dibunuh dia gak akan membunuh dan itu dosa besar saudara aku membunuh itu dosa besar makanya ikhwatan di nafizah kumullah jangan sampai ada darah yang mengalir dari kaum muslim ini tanpa melalui proses yang dibenarkan oleh syariat syariat begitu yang ketiga terakhiri bapak-bapak ibu-ibu hafizahkumullah apa yang ketiga yaitu murtad murtad hukum murtad itu gunung murtad itu juga nah oke tiga ini ya pak ya nah sekarang pertanyaannya siapa eksekutornya nanya gitu siapa eksekutornya eksekutornya jelas siapa al-hukumah sepakat para ulama eksekutornya adalah al-hukumah yaitu pemerintah kalau pemerintah di Indonesia tidak menerapkan hukum pisos hukum gunung hukum rajam ya sudah pak al-muslimun ala suruh bihip kita mengikuti kesepakatan kesepakatan founding father kita pendiri negeri ini adalah hukum yang berbasis kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ada KUAP untuk didananya itu yang diambil ya sudah gimana lagi kita harus ngikut saudara kita harus ngikut gak boleh memberontak itu haram hukumnya memberontak itu haram mengangkat senjata makar terhadap negara yang sah itu dosa besar tidak boleh saudara kita misalnya gak memilih presiden sebagai pilihan kita tapi ketika sudah diangkat jadi presiden kita harus samikna waton kita harus mengikuti kepresidenan kepemimpinan itu gak boleh ngangkat senjata itu bukan tipologi ahli sunnah wal jamaah itu bukan tipologi apa namanya yang diusung oleh ulama-ulama besar dari kalangan ahli sunnah wal jamaah tak boleh ada pemberontakan maka sejak dulu saudara ku akhwata dinafi wab pemberontakan itu sebuah pengkhianatan itu agak bukan agak ya itu berat hukumnya yaitu membuk tipu tipu saudara jadi kembali siapa yang menjadi eksekutor saudara ku akhwata dinafi wab dalam proses pembunuhan ini terhadap hingga tadi itu orang yang berzinah orang yang apa namanya membunuh dan orang yang murtad misalnya itu ya kembali semua kepada al-hukumah kalau di hukumah pemerintahan kita tidak ada hukum yang mengatur hal seperti itu maka saudara ku akhwata dinafi ya sudah ya ikuti saja begitu kan ikutin saja apa yang ada hukum berzinah ada gak di Indonesia hukum berzinah gak ada kecuali kalau ada yang melapor jadi misalnya karena kan selama seneng tanpa seneng kan gak ada hukum berzinah selama seneng sama seneng di hotel ada yang dirugikan gak mengupload gak kenal jadi yang digerbek gerbek di hotel aparat itu kan yang lagi berzinah itu misalnya ini cuman disuruh nyatat saja diberi pengen pulang lagi itu saja ini cuman malu saja tapi ya luar biasa malu di video di foto oleh aparat dicatat hotel-hotel melati hotel-hotel bintang walau aman kan begitu tidak ada hukum dalam Islam dalam pemerintah di negeri kita itu dihukumin zinah itu dihukum kena hukum pidana kalau satu ada kekerasan seperti pemerkosaan ada pemaksaan ada jual beli atau ada laporan dari pihak yang dirugikan misalnya ada istrinya yang melapor itu kena kalau itu enggak ya enggak bisa itu saudara kuah makanya seluruh bapak-bapak pendiri negeri ini sudah bersepakat para ulama sudah bersepakat NU Muhammadiyah juga menganggap ini adalah negara yang sah dengan hukum yang sah kita ikut ya sudah dan kalau ada yang melakukan zinah taubatan nasihah dengan cara meninggalkan semua perilaku yang terjadi ribu dan tidak mengulangnya cuman kalau kita lihat bapak-bapak mohon maaf ya tentang berkaitan dengan zinah ini kan zinah terus masalah duit itu Al-Quran itu menyebut walat takrabu walat takrabu malal yatim walat takrabu zinah janganlah kamu mendekati harta anak yatim janganlah kamu mendekati zinah jadi urusan harta urusan perempuan atau laki-laki syahwat maksud saya syahwat syahwat harta syahwat lawan jenis itu Masya Allah itu apa namanya Al-Quran menyebut dengan istilah jangan sekali mendekat kenapa karena kayak sembrani tau sembrani pak ya zaman dulu saya nyebut sembrani magnet orang kalau syahwat duitnya tinggi pak itu jangan deket-deket dengan duit pak bisa dijubuh nyelesik awalnya nyelesik tapi lama-lama ngambil kayak sembrani itu kan semakin deket tetap sama dengan syahwat cinta syahwat dengan perempuan atau syahwat dengan laki-laki dengan lawan jenis itu ini aduh misal kalau jauh kalian gak akan ada getaran jauh itu maksudnya tidak hanya jauh fisik tapi jauh terhadap juga hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi medsos apa-apa itu jauh misalnya gak pernah berbuah gak pernah apa-apa itu secara fisik gak pernah ketemu itu aman tapi seret nempel 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 kalau sembrani cetak makanya Al-Quran menyebut dengan istilah apa walatakrabuzina janganlah anda mendekati perbuatan zina bukan janganlah anda melakukan zina Al-Quran tidak menyebut janganlah anda melakukan zina kalau Al-Quran menyebut janganlah anda melakukan perbuatan zina berarti mukaddimah zina boleh gak boleh pak kalau Al-Quran menyebut walatakalu zina walatuktu zina janganlah kalian mendatangi zina janganlah kalian melakukan perbuatan zina berarti mukaddimah yang mengarah kepada perbuatan zina berarti kan makhumukholafanya boleh supaya tidak ada pemahaman seperti itu di Al-Quran sebut apa walatakrabuzina jangan sekali-kali mendekati zina mendekati gak boleh pak nah mendekati zina itu macam-macam cekal-cekelan itu mendekati zina chatting set mendekati zina meskipun secara fisik gak ketemu rabaan itu mendekati zina ciuman itu mendekati zina itu gak boleh karena nanti pasti akan nempel suatu saat akan berbuat zina ini bapak-bapak ibu-ibu terkait dengan hadis yang keempat yang keempatan mengenai kehormatan darah seorang muslim itu berhormatan pemerintah mudah-mudahan bermanfaat wallahu'alam bishawal silahkan ada pertanyaan nanti minta tolong dikirim ke saya ya apa rekodnya ya karena ini admin tidak bisa sifatnya live jadi saya nanti minta nanti saya mau saya upload ke youtube sudah di sudah di rekam ya alhamdulillah sudah di rekam banyak nanya silahkan silahkan saya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video nya mana videonya ini maaf saya di kamar gelap oh gelap ini cuma kurang jelas saja tadi Ustadz mengatakan bahwa tobatan orang yang dirajam itu dibanding orang sekam orang sekabupaten katakan ya ini maksudnya gimana ini artinya itu keseimbangan berat ini artinya berat angele apa berat kualitasnya gitu loh yang kedua tapi pernyataan Ustadz juga bahwa orang yang dirajam itu itu sudah dosanya sudah habis langit dan bumi lah pertanyaannya ya habis tapi pertanyaannya kalau maaf ini katakan yang bersangkutan itu dalam artinya itu masih dongkol apa itu definisinya juga habis Ustadz itu yang pertama tadi itu hadis ya tobatnya karena jadi kasus ini kemudian menjadi dikaji oleh para ulama pertama janganlah kita mencaci para pendosa begitu dokter Tadori karena kita tidak tahu para pendosa itu sudah bertobat atau tidak apalagi sudah bertobat jangan dicaci mati itu maksud pesan dari Nabi ketika ada sahabat-sahabat kan ngejek kan lu kan hina perbuatan zina itu hina sampai dihukum kayak begitu kan hina banget kan ngejek sabar-sahabat wah maka jangan berzina kan ngejek kan kamu matinya kayak begini Nabi meluruskan eh jangan salah dia bertobat jam ini dia bertobat dia ngaku berzina dia tahu bahwa konsekuensinya dia dibunuh dengan rajam ini itu sebuah kualitas bertobat yang luar biasa bayangkan ya kalau kita dokter kalau kita tahu dengan bertobat kita kehilangan seluruh harta kita disita misalnya tapi kita mau bertobat apa-apa yang penting aku selamat di dunia itu dibandingkan dengan misalnya bertobat sembunyi-sembunyi sambil kemudian sekeman-keman duit yang dicuri atau dikorupsi ya jauh 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 tingginya tingginya apa taubatnya seorang sahabat sampai dirajam seperti itu wallah wa'ala terus yang kedua yang kedua tadi apa dirajam tadi ya artinya orang yang sudah dirajam itu Rasulullah pasti itu itu sudah sepakat para ulama orang kalau dirajam itu akan menutup dosa yang ada di akhirat dan diampuni sama Allah tadi itu taubatnya kan diterima sekalipun dongkol kan kayak tadi itu kan takut ya Pak ketika langsung ketika dilempar batu kan masih hidup di awal kan dia sakit luar biasa dongkol tidak Pak itu bukan urusan kita karena dongkol atau tidak itu urusan hati dia dengan Allah urusan kita yang tahu ada menghukum yang wahir oh dia sudah mau dirajam sudah sudah tahu buat itu sudah diterima sama Allah soal hatinya enggak terima atau enggak ikhlas itu urusan dia sama Allah nanti tapi secara hukum dasar akhirnya kita kan enggak ngurusin hati ini susah kita misalnya ini ini saya ngaji ikhlas sekolah enggak bisa kita ciri-ciri ngaji ikhlas apa misalnya oh ciri-ciri ngaji ikhlas video ini dinampakkan hidupin semua misalnya misalnya saya enggak nyinggung cuman ya gimana salah saya apa ngaji kadang-kadang video ini dipateni KB cuman ikhlas KB saya enggak dulu itu tuh dokter Henry jadi makanya kadang-kadang itu ini enggak seberapa ini kan kalau banyak itu enggak kelihatan Pak tapi kalau kayak begini saya nampak sedilut tak dilut bener ngertinya bahwa jendengan ngaji serius kadang-kadang ditinggal tidur kayak begitu kita kan enggak mengurusin dokir kita enggak mengurus hati ini orang Pak tapi ya dari dokir itu sudah kelihatan seperti itu tanpa kalau diskusi kayak begini dibuka videonya kalau diskusi kan enak kalau tadi kan pas waktu ngaji mungkin ngantuk enggak apa-apa tapi kalau diskusi ini kan dibuka videonya dokter Nana dokter Sri Mulyani dok Pak Jamiri Ari dokter Ari dia dokter Maya ayo dok Maya dibuka dokter Jamil dokter saya takut biar ustaznya enggak stress satu terus yang kedua nyambung sama ustaznya itu sama gurunya nyambung udah enggak ketemu ngajinya udah enggak ada tahu goreng dari pakis gitu kan ya masa wajahnya juga enggak nampak gimana oke silahkan ada pertanyaan lagi wah sudah enggak ada pertanyaan Alhamdulillah saya pakai wedang Uwuk Assalamualaikum Assalamualaikum Bacar Haikal tadi mengenai Zina tadi kok belum disinggung pengakuan itu harus ada empat orang saksi dan dan juga apa itu penggunaan tadi kan yang di istos itu kan yang penggunaan dengan sengaja jadi belum apakah yang tidak sengaja enggak termasuk enggak termasuk ya Pak saya memang enggak masuk terlalu dalam masing-masing karena itu kalau masing-masing diualem kajian hukum bidananya itu ya enggak selesai nanti jadi ini enggak jadi tapi enggak apa-apa ditanya saya lebih senang jadi bagaimana dengan saksi empat orang saksi dalam bersinah itu kalau ada tuduhan Pak jadi kalau ada tuduhan itu saking hebatnya kita enggak boleh dua orang bersinah enggak boleh sembarangan dia pelacur dia itu tahu dari mana dia pelacur itu saya tahu dari pinggir jalan dia nyegat-nyegat orang nyegat orang ini kan macam-macam ya nyegat orang itu kan macam-macam bisa nyegat orang kepingin jadi sampai para ulama mohon maaf Dr. Valdori untuk menyatakan tuduhan seorang yang diterima bahwa orang si A itu berzinah itu harus mendatangkan empat saksi dan empat saksi itu sampai melihat ngampun melihat itu sampai masuk dua alat vital itu sampai sampai segitu jadi kalau cuma ngelihat aku ngelihat dia itu masuk kamar itu itu enggak bisa enggak bisa tidak bisa kita langsung menuduh dia berzinah ketika dia masuk tamar hotel misalnya sampai segitunya itu islam berarti ngintep di foto di ngintep baru terjadi bukti kan berat karena itu udah lah enggak usah nuduh orang berzinah itu aja selesai lah urusan dia sama Allah satu terus yang kedua itu tadi bahwa yang namanya yang namanya pengakuan itu bisa jadi boleh pak jadi enggak perlu pakai saksi kalau pengakuan kalau pengakuan pakai saksi berarti kan dia ekshibisionis dia menampakkan diri ketika dia berubah enggak jadi kalau sudah ngaku saya berzinah ya Rasulullah saya berzinah wahi hakim selesai tapi kalau orang lain menduduh dia orang lain harus mendatangkan saksi begitu wallah terus yang kedua tadi masalah pembunuhan ya memang ada ada amdan dan wairu amdin ada yang sengaja dan tidak sengaja yang tidak sengaja itu nanti kena dendal yang tidak sengaja dendal itu sampai seratus maksimal seratus ontar Allah Allah ada lagi silahkan bapak bapak ibu-ibu ya saya maafkan yang enggak pakai kamera enggak apa-apa tapi suatu saat saya suatu saat saya mau ceramah disini saya matikan kamera saya jadi gimana jadi biar suara aja yang muncul saya saya mati kayak radio kayak radio betul oke antum seneng ngeliat saya wajah saya saya juga seneng seharusnya ngeliat wajahnya dengan saya ngeliat Dr. Harry Dr. Haika Dr. Kanto gelap nih LCD-nya rusak Dr. Yunus Dr. Fabari Alhamdulillah ini nikmat loh ngaji itu kalau bisa menatap wajah itu guru dan guru bisa menatap wajah saat itu nikmat silahkan ada lagi pertanyaan cukup ya hujan tambah dris nih di Jumur Andaya di bapak-bapak hujan ya di pakai sujan dokter hujan dris wah ini Dr. Jamil Dr. Jamil Alhamdulillah bisa ngeliat ini wajahnya Dr. Jamil nih Alhamdulillah sehat ya Alhamdulillah sehat mudah-mudahan sehat semualah bapak-ibu saling doa ya Pak Ibu karena covid ini kayaknya kelompong kedua ya Pak Dokter banyak temen saya yang masuk juga banyak temen saya yang sakit ya mudah-mudahan tapi ada ini dok ada saya konformasi saja ada namanya kus hindi ini suaranya kus hindi itu batang dari India itu direkombinasi oleh Rasulullah bisa menyembuhkan tujuh penyakit dan tujuh penyakit itu adalah persis seperti gejala covid jadi ada radang penggorokan ada radang di dada yaitu paru-paru itu sehingga itu yang ditiru oleh Ustaz Adi Hidayat dan saya sempat beli karena itu barang langka saya sempat beli kalau ada temen sakit saya kirim dari Dekas sih uangnya bukan dari saya saya kirim Alhamdulillah testimoninya memang white workers atau examen dan katanya di beberapa dokter di Jakarta atas sarannya Ustaz Adi Hidayat itu juga menggunakan itu di samping obat-obatan kimia jadi obat-obatan kimia medis dipakai terus pushindiri juga dipakai itu bagus itu bagus makanya supaya tidak terlalu pahit dicampur madu itu bagus mungkin bisa disampaikan ke Dr. Budiono tapi kalau sudah masuk rumah sakit kadang-kadang susah kecuali kalau misalnya masih ngamar saja kalau sudah masuk ventilator akan susah ya mudah-mudahan sehat selalu ya dok ya semuanya sehat keluarga sehat lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya yang lagi di rumah sakit mudah-mudahan cepat sehat dan cepat keluar dari rumah sakit kita baca Al-Fatihah sekali lagi untuk mereka yang lagi sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya keluarga yang lagi sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya saya minta keikhlasan jeneng untuk baca Al-Fatihah untuk mereka semua Baik, kita istighfar bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pamit dulu.